Seperti yang kalian lihat, 10 jam tangan Turbiong ini adalah request dari beberapa premium membernya Horologi Story yang loyal banget. Bikin yang premium dong bro, khusus buat para premium member yang movementnya Turbiong. Desainnya elegan, diameternya gak kecil banget, dan dibuatnya jumlahnya gak banyak-banyak. Nah, gue jadi ini buat kalian bro. Jam tangan pertama edisi komunitas dengan movement highly modified hand-wound Turbiong. Mari kita bahas. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa bareng sama gue Adrian, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Langsung aja mari kita lihat lebih deket gimana kualitas jam tangan Horologi Story member edition yang hasilnya ternyata jauh di atas harapan gue. Kalau menurut gue sih ini bagus banget. Gue buat sangat terbatas, cuman 10 pieces doang, dan gue kasih nama modelnya adalah HST1 Turbiong atau HST1 Turbiong. Gue yakin ada yang seketika bilang kok mirip HMOSER ya? Ya, memang gue gak tau kenapa, tapi kok kalau menurut gue, untuk sebuah jam tangan Turbiong gak boleh terlalu rame. Malah harus clean, keliatan elegan, sehingga bagian mekanisme Turbiongnya keliatan stand out di tengah bidang dial yang minimalis. Makanya yang gue lakukan adalah fokus ke bagian dial. Memilih warna yang segar, tapi tetap elegan dengan warna teal blue. Lalu karena dialnya polos tanpa marker, maka gue kasih aksen gradasi hitam atau yang biasa kita kenal dengan Fume Dial. Dan tentunya buat menambah aksen elegannya, dialnya gue kasih efek sunburst. Saking pengennya gue bikin dial yang bener-bener polos tanpa marker, maka logo Horologi Story-nya pun gue gak bikin keliatan. Warna logonya gue bikin sama, cuman gue bikin 3D. Dan ternyata hasilnya cakep banget, di luar dugaan gue jadinya malah unik dan finishing-nya ternyata rapi banget. Hands-nya gue bikin Dauvin Hands Style dengan lapisan luminous, warnanya silver biar keliatan stand out. Dan yang paling keliatan mentereng dari dial jam tangan ini adalah bagian Turbiong window-nya. Lingkarannya gue bikin gede, sehingga gear-gir kecilnya masih bisa keliatan. Dan tetap keliatan transparan, menampilkan mekanisme Turbiong yang sangat indah, sangat elegan, memadukan aksen silver, black, dan gold. Hasilnya cakep banget seperti yang kalian lihat. Lalu kalau kalian lihat di ujung window Turbiong-nya, keliatan sekali aplikasi painting dial-nya memang lumayan tebel. Edge-nya juga rapi, jadi ya sejauh ini gue happy banget dengan dial-nya. Diameter jam tangan ini adalah 42mm dengan ketebalan 12mm, lalu lug tip-to-lug tip-nya adalah 48mm dengan lebar lug 22mm. Sesuai sama request kalian, ukurannya agak gede. Case-nya berbanti ke satu namel stainless steel dengan dominasi high polish, static bezel, sapphire crystal yang sudah dilapisi anti-reflektif, Fumetil dial tanpa indeks dengan efek sunburst, highly decorated exhibition case back, lalu strap-nya berbahan genuine alligator strap, sementara movement-nya adalah highly modified hand-wound turbiong movement, running di frekuensi 28.800 vibration per hour, 19 joules, power reserve hingga 40 jam dengan water system 30 meter doang. Spek teknis yang advance dipadukan dengan desain yang elegan. Dan inilah penampakannya kalau dipakai di tangan gue yang lingkarnya cuma 17cm. Ya akhirnya gue harus mengalah dengan bikin dimensi yang agak gede, yang kelihatan kurang pas di tangan kecil kayak gue. Tapi gak apa-apa, ini kan buat para member yang mungkin banyak yang ukuran tangannya lebih gede daripada gue. Tapi asli sih, ini turbiongnya bener-bener stand out, simple dan elegan. Nah kebetulan ini dipakai sama salah satu member yang beli jam tangannya, yang lingkarnya lebih gede dari gue, yaitu 18cm kurang lebih. Kelihatan lebih pas banget dan lebih proporsional. Oke, tadi gue udah bahas secara detail soal dial-nya. Sekarang apa lagi? Movement-nya? Siap. Nanti gue bakal bahas di belakang, sekalian gue tes performance-nya. Sekarang gue bahas yang bagian lain dulu. Nah, buat bikin jam tangan ini kelihatan dressy dan elegan, case-nya gue pilih yang tanpa sudut sama sekali dengan finishing yang didominasi oleh High Polish. Berban 316L stainless steel, kelihatan kinclong banget dan hasilnya ternyata finishing-nya bagus banget. Lalu buat crown-nya, gue memilih yang onion style, tanpa crown guard dan finishing-nya juga rapi banget. Exhibition case bag dengan safir crystal tentunya. Lalu di sekeliling case bag-nya, diinggraf spesifikasi, nama model dan individual serial number. Buat bagian ini harusnya bisa di-improve untuk lebih baik lagi. Sedikit aja kurang sempurna. Dan setelah gue ngobrol sama factory-nya, katanya memang karena cuma dibikinnya 10 biji doang. Terlalu kecil lah buat mereka. Gue bisa terima, tapi untunglah terobati sama keindahan movement-nya yang dipertonton-tontonkan. Sebuah movement yang dimodifikasi total untuk menjadi sebuah movement sendiri oleh satu factory di China. Dan gue harus akui, memang bagian belakangnya ini totally berbeda. Mereka kasih dekorasi movement yang cantik banget. Dan gue memilih untuk memadukan bridge berwarna hitam dengan gear-gir yang didominasi oleh silver dan sedikit aksen gold. Jadinya ya kayak gini, well-decorated movement dengan finishing yang gak main-main setelah gue inspect lebih dekat. Bro, tell me more about the movement. Oke, siap. Jadi gini, ada satu factory di China yang kerjaannya memodifikasi movement-movement China yang ada untuk dibuat menjadi sebuah kaliber movement sendiri. Proses redesign dan modifikasinya mereka lakukan secara profesional. Factory ini sangat fokus untuk membuat kompleks mekanical movement seperti tourbillon, moon phase, calendar, dan lain-lain. Ada banyak pilihan movement yang mereka kasih ke gue sebenarnya. Tapi gue akhirnya memilih movement hasil modifikasi mereka yang ini. Karena kalau menurut gue ini pas aja sama tema yang pengen gue angkat. Elegant. Dan kalau kalian tahu merek Zero, nah ini mereka juga utilize movement-movement buatan factory yang satu ini. Harap diingat bahwa movement ini adalah manual wound movement atau hand wound movement. Jadi kalian harus secara manual mengisi powernya setiap 2 harian lah kurang lebih. Kalian tinggal puter aja crownnya karena memang crownnya tidak dikunci. Dan kalau udah berasa keras puterannya, kalian berhenti. Jangan diteruskan. Kenapa gak pilih yang otomatik, bro? Sebenarnya maunya sih begitu. Tapi konsekuensinya adalah akan menambah ketebelan dan yang otomatik ini dekorasi movement belakangnya tidak terlalu indah. Makanya gue pilih movement hand wound yang dekorasinya cantik banget. Selain itu biar gue juga ada personal connection sama jam tangannya karena gue harus hand wound setiap 2 harian. Nama kaliber movementnya apa, bro? Gue sebenarnya boleh memberikan nama kaliber gue sendiri. Tapi gue memilih enggak. Kalau buat gue yang penting adalah movementnya berkualitas, finishingnya rapi, dan reliable. Makanya ketika 10 jam tangan ini sampai, gue langsung tes satu per satu pakai time graph. Ini dia hasilnya. Gue tes 2 round. Round pertama stabilizing di level minus 1 sampai dengan minus 2 detik deviasi akurasi per hari. Amplitude yang super healthy di atas 300 derajat. Beat error yang sangat kecil. Dan di round yang kedua malah akurasinya mencapai titik 0 deviasi. Gue sama sekali tidak melakukan tweaking movement. Jadi pas datang langsung gue tes. Yang prototipenya malah udah gue pakai hampir semingguan sejak semua jam tangannya datang. Power reserve-nya ya kurang lebih memang 2 harian. Dan akurasinya juga ini cakep banget. Tetap akurat setelah 1 minggu dipakai. Makanya gue berani menggaransi 2 tahun untuk jam tangan ini. Berikutnya kita lihat strapnya. Nah ini gue agak kurang happy sih sebenernya. Tapi masih sangat acceptable. Gue pilih yang black genuine alligator strap. Finishingnya glossy. Bagian looknya gue bikin melengkung mengikuti lengkungan case. Dan tentunya dikasih juga quick release mechanism. Kualitas leathernya sih sebenernya oke. Kulitnya bener-bener kulit buaya asli. Dan lumayan fleksibel. Tapi gue yakin seharusnya bisa jauh lebih bagus lagi untuk yang berikutnya. Strapnya gue kasih 2. Satu lagi yang ini. Embossed crocodile leather strap berwarna coklat. Lalu buat claspnya gue pake deployen clasp yang bagian depannya gue inggraf dengan serial number. Jadi ini akan sama dengan serial number yang ada di case bag. Kalau soal strap memang kembali ke masalah selera. Selain itu gampang juga kalian bisa bikin sesuai dengan yang kalian mau. Gimana dengan luminousnya? Memang sulit untuk mengaplikasikannya karena dialnya clean. Gak ada indeks sama sekali. Yang bisa gue lakukan cuma kasih luminous di jarumnya aja. Hasilnya sih bagus. Menggunakan superlumino facitri. Sangat responsif, sangat terang, dan sangat durable. Jam tangan ini dibanderol 25 jutaan. Murah? Tentu saja tidak. Tapi dengan movement tourbillon yang dimodifikasi dan didekorasi dengan baik. Dan ini movementnya real tourbillon. Jadi gue rasa harganya sangat masuk akal. Ditambah lagi semua movementnya dites secara proper dan terbukti reliable juga akurat. Udah gitu jumlahnya terbatas banget. Gue cuma bikin 10 pieces dan gue tidak akan pernah produksi model yang sama dan warna desain yang sama untuk member edition seperti ini lagi. Cuman sekali doang, edisi berikutnya pastinya dengan desain yang berbeda. Terakhir, yang bisa mendapatkan jam tangan ini hanya HS Fabrenium Member seperti yang sudah gue jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa cek videonya, linknya udah gue taruh di bawah. Dan disitu gue juga kasih panduan-panduannya secara detail soal HS Premium Membership Plan. Lalu buat jam tangan-jam tangan super eksklusif ini, kartu garansinya juga pasti beda. Dibuat khusus berbahan PVC dan kotaknya pun tentunya dibuat eksklusif seperti yang kalian lihat. Oke bro, gue rasa itu aja review gue kali ini soal the first edition of HS Member Edition, yaitu HS T1 Tourbillon. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Sejauh ini sih gue happy banget dengan hasilnya, semoga aja kalian juga happy. Dan thanks a lot buat seluruh HS Premium Member yang telah men-support channel gue selama ini. Support kalian sangat luar biasa. Gue hari video gue, feel free buat subscribe dan selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Buat kalian yang sudah menjadi premium member Horologi Story, ada dua kabar baik. Pertama, ada update terbaru soal premium membership plan Horologi Story. Buat kalian yang sudah terdaftar sebagai HS Classic, otomatis status membership kalian menjadi HS Silver. Buat kalian yang sudah terdaftar sebagai HS Silver, otomatis status membership kalian menjadi HS Gold. Buat kalian yang sudah terdaftar sebagai HS Gold, otomatis status membership kalian menjadi HS Platinum. Dan buat kalian yang sudah terdaftar sebagai HS Platinum, otomatis status membership kalian menjadi HS Vibranium. HS Vibranium? Ya, HS Vibranium adalah tier membership Horologi Story paling tinggi. Kami batasi hanya untuk 200 orang, di mana tentunya semakin banyak benefitnya. Apa aja? Tenang dulu, ada kabar baik yang kedua. Horologi Story membuat sebuah platform lagi. Dengan bangga, kami perkenalkan HS Market. Khusus buat kalian yang sudah menjadi premium member di Horologi Story. Kalian bisa menemukan jam tangan-jam tangan eksklusif di platform ini. Dan khusus buat HS Vibranium member, kalian juga bisa berjualan di platform HS Market. Karena hanya HS Vibranium lah yang memenuhi syarat untuk bisa memiliki jam tangan-jam tangan super eksklusif dari Horologi Story. Jam tangan super eksklusif? Ya, tentunya kalian sudah tahu merek-merek jam tangan apa saja yang Horologi Story jual. Dan kalian sebagai premium member tentunya bisa mendapatkannya dengan keuntungan diskon dan poins. Tapi gak cuma itu aja, Horologi Story pun memiliki jam tangan-jam tangan yang sangat eksklusif yang jumlahnya sangat terbatas. Baik jam tangan yang kami buat, maupun jam tangan-jam tangan yang kami bawa ke Indonesia dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan hanya satu kali saja. Hanya HS Vibranium member lah yang bisa memiliki jam tangan-jam tangan tersebut di mana kalian bisa menikmati jam tangannya untuk kalian sendiri. Atau kalian juga bisa menjualnya di platform HS Market agar memberikan kesempatan para member lain untuk juga bisa memilikinya. Apakah hanya boleh menjual jam tangan-jam tangan yang dibeli dari Horologi Story saja? Tentu tidak. HS Vibranium member bisa menjual jam tangan yang dibeli dari Horologi Story Shop atau jam tangan apapun. Tentunya setelah lolos kualiti kontrol dari tim horologistory.com. Syarat dan ketentuan berlaku. HS Market akan menjadi tempat berkumpulnya para pecinta jam tangan, khususnya microbrand. Di sana kalian bisa berinteraksi dengan member lain dan menciptakan sebuah forum komunitas yang sangat eksklusif. Bagaimana caranya? Gampang banget. Kalian cukup registrasi di HS Shop. Pilih membership plan yang kalian mau. Maka otomatis kalian sudah terdaftar di platform HS Market. Apakah akan dibantu dan dipandu? Tentu saja. Kalian tinggal ikuti panduannya yang kami buat secara detail dan kami akan memberikan support buat HS Vibranium member yang sudah mulai berjualan di platform HS Market. Sekali lagi, hanya HS Vibranium member yang qualified untuk bisa memiliki jam tangan-jam tangan eksklusif dari kami. Dan secara otomatis qualified juga untuk menjadi seller di platform HS Market. Ingat, kami batasi hanya 200 orang HS Vibranium. Tunggu apa lagi? Ayo, daftar sekarang!